Dudukkan istrinya. Ingat. Kalau ternyata pasangan hidupnya tidak bisa membawa ke surga. Putus di dunia. Sebelum nanti putus di akhir. Rasulullah SAW pernah memboykot istrinya satu bulan. Tidak kumpul di rumah mereka. Tidak mengunjungi mereka. Tidak makan di sana. Satu bulan penuh. Sehingga tersebar di kota Medina. Rasulullah SAW tallaqa azwajah. Beliau mencerikan istri-istri. Padahal berita itu tidak benar. Tapi isu. Umar bertanya. Ya Rasulullah. Atalakta azwajah. Kau sudah menceritakan istri-istri. Tidak kata Nabi SAW. Akhirnya turun firman Allah. Di surah Al-Ahzab. Ayat 28-29. Allah mengatakan. Ya ayyuhan nabi. Kulli azwajik. Wahai nabi. Katakan kepada istri-istrimu. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia. Kenikmatan dunia. Perhiasan dunia. Kesini kalian. Jamaah. Antum tangu. Apa yang dipinta istri-istri Nabi. Minta tambahan nafkah. Susah hidup mereka. Rumahnya kecil. Kadang kalah makan. Kadang kalah puasa. Tapi karena mereka mendampingi Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan. Visi dan misi kita tidak sama. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia. Perhiasan dunia. Kesini kalian. Aku kasih pesangon kalian. Aku kasih harta kepada kalian. Tapi cukup sampai disini. Tidak bisa kita lanjutkan perjalanan hidup ini bersama. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Selamat tinggal. Itu Nabi sampaikan kepada istrinya. Satu persatu. Mulai dari Aisyah. Selanjut kepada semuanya. Tapi kalau ambisi kalian adalah Allah. Allah jamaah. Siapa Allah itu? Rabbus Samawati wal Art. Kalau ambisikan Allah pemilik langit dan bumi ini. Ambisikan adalah Rasulullah SAW. Dan kehidupan akhirat. Maka Allah telah menyediakan. Buat orang-orang yang berbuat baik diantara kalian. Pahala yang besar. Maka. Antum katakan kepada istri Antum. Dik. Kita ini mau kemana? Kita mau barang-barang masuk surga. Atau mau kehidupan dunia. Kalau engkau memilih untuk hidup di dunia. Melupakan kewajiban-kewajibanmu. Mungkin kita sampai disini aja. Tidak bisa kita lanjutkan. Mungkin seperti itu. Dan suami harus tegas sama istri. Kalau enggak antum, nanti akan ditanya sama Allah.